selamat menikmati mahasiswa Universitas Jindral Ahmad YNN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi ilmu hubungan terasyon pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan mengenai moral dan agama dan kaitannya dengan hukum yang pertama apa itu agama? agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan seseorang serta peribadatan manusia kepada Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat serta pandangan dunia yang berhubungan dengan tetanan kehidupan dan agama bisa dipengaruhi adat istiadatnya oleh daerah setempat dan seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki enam agama yang resmi yakni Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu, Buddha serta Kongkuju selanjutnya ada moral apa itu moral? menurut Imam Al-Ghazali moral merupakan suatu watak atau tabiat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menjadi sumber perilaku seseorang tersebut dengan cara yang mudah tanpa harus memimpi memikirkan atau merencanakannya terlebih dahulu lalu apa hubungan antara hukum moral dan agama? ketiga hal tersebut merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan karena ketika seseorang beragama sudah pasti dia bermoral dan dalam agama banyak sekali diajarkan moral-moral yang harus ditanamkan oleh pengalat-pengalat serta hukum hukum tanpa moral merupakan sebuah kezaliman kemudian ada berbagai kasus yang merubungan dengan agama dan moral seperti kekerasan pelecehan penipuan pemalsuan pembunuhan dan lain-lain dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kekerasan kekerasan adalah suatu penyalahgunaan kekuatan perilaku yang perilaku penyalahgunaan kekuatan dengan atau tanpa sarana dan membahayakan fisik nyawa serta termasuk yang membuat pingsan atau tidak sadarkan diri ada banyak kasus di Indonesia yang merubungan dengan kekerasan terutama termasuk di bidang remaja termasuk dalam remaja salah satunya yang akan saya ceritakan adalah seorang siswi di Pontianak dikeroyok oleh 12 orang siswi SMP siswi SMA karena berawal dari masalah pria kekerasan kekerasan dan pemeroyakan di kalangan remaja sudah menjadi santapan media sehari-hari di Indonesia hal ini tentu sangat tidak baik dan akan menjatuhkan moral anak generasi muda di Indonesia ada pun beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan salah satunya adalah pasal 28 ayat 1 mengenai kekerasan kemudian kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita generasi muda tidak terjerangus ke dalam dekrat kurangnya moral seperti yang kita ketahui di Indonesia saat ini tidak bisa jauh dari yang memenuhi kekerasan hal itu akan kita lihat setiap hari di dalam media dan maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita terjauh dari kurangnya moral yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan kemudian mengajar sopan santun mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tua maupun dari sekolah serta belajar untuk bertoleransi mungkin mungkin ada itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati